Intro Sirah Nabawiyah Sejarah Hidup Nabi Muhammad S.A.W Penulis Syekh Syafiyyur Rahman Al Mubarak Furi Juara 1 Penulisan Liga Muslim Dunia Selamat mendengarkan Nabi Ibrahim A.S. yang juga dikenal sebagai Khalilullah Merupakan kakek buyut dari Nabi Muhammad S.A.W Yang mengikuti jejak kakek buyutnya tersebut Dalam keimanan dan seruan kepada Tauhid Panggal lahir beliau sendiri tidak diketahui Meskipun banyak pendapat yang muncul Anaknya Ismail dan istrinya Hajar Tinggal di bukit sekitar Mekah Bersama dengan suku dari Yaman Jurhum Di Mekahlah Ayah dan anak ini membangun Kaabah Guna memenuhi perintah Tuhannya Dan menyuruh manusia untuk berziarah ke sana Ismail sendiri mempunyai 12 anak dari pernikahan dengan anak perempuan mudat Kepala suku Jurhum Yaitu Nabet, Kidar, Edebael, Bebesam, Mismat, Duma, Mika, Hudud, Yetma, Yetaur, Nafis, dan Kidiman Yang akhirnya membentuk 12 suku yang mendiami Mekah dan berdagang di antara Yaman, Sam, dan Mesir Kedua belah suku tersebut pada akhirnya tersebar sepanjang semenanjung Bahkan terkadang di luar batas wilayahnya Dari kedua belah suku Semuanya meninggal Kecuali hanya dua keturunan Nabet dan Kidar Nabetean Keturunan Nabet Mengembangkan peradaban di wilayah utara Hijaz Menjadikan Petra Saat ini dikenal dengan Yordania Sebagai ibu kotanya Sampai kaum Romawi Datang dan memenaklukkan kerajaan mereka Keturunan Kidar tinggal di Mekah Dan semakin berkembang di sana Terutama Adinan Dan anaknya Ma'at Yang menjadi nenek moyang suku Adinanian Adinan adalah kakek ke-21 dalam silsilah nenek moyang Rasulullah S.A.W Nizar, putera satu-satunya Ma'at Mempunyai empat anak Yang akhirnya Membentuk empat suku utama Yaitu Eyad Anmar Rabi'ah Dan Mudar Suku Mudar terbagi menjadi dua Ka'is Alian bin Mudar Dan Elias bin Mudar Di antara keturunan Elias bin Mudar Adalah Tamim bin Murok Hudail bin Mudrika Banu Asad bin Huzaymah Dan Kinana bin Huzaymah Yang menjadi nenek moyang bangsa Quraish Dari silsilah Fahr bin Malik Bin Anadr bin Kinana Quraish terbagi menjadi berbagai suku yang paling terkenal Adalah Jumah Sam Adi Maksum Tayim Zahra Dan tiga cabang dari Qusay bin Kilab Abed Aldar bin Qusay Azad bin Abdul Uzza bin Qusay Dan Abdul Manaf bin Qusay Abdul Manaf terbagi menjadi empat suku Abed Sams Naufal Mutalib Dan Hasim Dari keturunan Hasimlah Allah memilih Nabi dan Rasul terakhir Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib bin Hasim Sallallahu Alaihi Wasallam Kaum Quraish telah tinggal di Mekah pada akhir abad kelima Nenek moyang mereka Qusay Kakek kelima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta dengan saudaranya Zuhroh Dan pamannya Tayim Tinggal di Bukit Makan Di samping Tanah Haram Putra dari paman lainnya Dan saudara sepubu mereka Jumah dan Sahem Tinggal di sana bersama Qusay Mereka dan kaum mereka kemudian dikenal Sebagai Quraishi Lembah Kaum Quraish yang lebih sedikit tinggal di daerah pinggiran Dan lebih dikenal dengan Quraish pinggiran Kaum Quraish pernah pergi ke Syria Dan membawa tiga berhala Yaitu Lata, Uza, dan Manat Kehijas Mereka menempatkan dewa yang terbesar Hubal di Kaabah Dalam sebuah kampanye yang melibatkan berbagai tipu daya dan kekuatan Kaum Quraish mencoba untuk menguasai Mekah Dan menyingkirkan Huzah Suku pelindung yang dianggap gagal memelihara Kaabah Dari anak keturunan Qusay, Abed Al-Dhar adalah yang keturunan tertua Meski saudaranya Abdul Manaf lebih terkenal dan lebih dihormati Ketika Usai Kusay sudah mulai menua Ia mendelegasikan posisi kekuasaannya pada Abed Al-Dhar Dan memberikan kunci Kaabah kepadanya Abed Al-Dhar melepaskan tugas baru yang diamanahkan ayahnya kepadanya Hal yang sama juga dilakukan anak-anaknya Tapi mereka tidak mampu menandingi putra-putra Abdul Manaf Dalam hal penghargaan dan popularitas di mata masyarakat Karena itu Hasim Abdul Sam, Al-Mutalib dan Naufal Putra-putra Abdul Manaf Mencoba untuk mengambil alih hati istimewa tersebut dari sepupu mereka Perseturuan dua kubu tersebut memicu terjadinya perang sipil Tapi akhirnya tercapai kesepakatan dalam bentuk pembagian kekuasaan Dua kubu tersebut pun hidup berdampingan sampai kedatangan Islam Hasim adalah pemimpin bagi kaumnya Seorang kaya yang diberi posisi terhormat Untuk memberi makan dan minum bagi orang-orang yang berziarah ke Makkah Sebagai hasil dari kompromi antara putra Abdul Manaf dan Abdul Dar Perannya sebagai pemimpin semakin dikuatkan oleh kedermawanannya Saat kekeringan melanda Dia menyediakan makanan bagi seluruh penduduk Mekah Dia membuat kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya Yaitu mengatur dan membakukan dua perjalanan kafilah ke Yaman dan Sam Di bawah kepemimpinannya yang bijaklah Mekah meraih kemakmuran Dan diakui menjadi ibu kota bangsa Arab Karena pengaruhnya itu keturunan Abdul Manaf mampu meraih perjanjian damai dengan tetangganya Al-Zanid, Bizantinium, Habasyan, Persia, dan Himyarit, Yaman Hashim dengan cepat meningkatkan kekuasaannya menjadi pemimpin Mekah Meskipun saudara sepupunya Umayyah bin Abdul Sam Berusaha menantang kekuasaannya Tidak ada satupun yang hilang Dan Umayyah akhirnya diusir ke Sam selama 10 tahun Salah satu perjalanan terpenting yang pernah dilakukan oleh Hashim Adalah perjalanan ke Sham Dimana dia berhenti di Yashrib Saat itu ia melihat seorang wanita yang sedang melakukan bisnis dengan beberapa rekannya Wanita itu bernama Salma Putri dari Amr dari suku Hosroj Hashim meminangnya Dan kemudian dia diajak pindah ke Mekah Untuk tinggal beberapa saat bersamanya Setelah itu dia kembali ke Yashrib Dimana ia melahirkan seorang putra yang diberi nama Shaibah Yang diasuh bersamanya Beberapa tahun kemudian Hashim meninggal dalam salah satu perjalanannya Dan dikuburkan di Gaza Saudaranya Al-Mutalib menggantikan posisinya Satu hari Al-Mutalib ingat pada kemenekannya Shaibah Akhirnya ia pergi ke Yashrib Dan meminta kepada Salma Untuk menyerahkan anaknya tersebut Guna diasuh Sehingga ia bisa mengembalikan kekuasaan ayahnya di Tanah Suci Saat kembali ke Mekah Al-Mutalib Memasuki kota sambil menunggangi onta bersama Shaibah Yang duduk di belakangnya Kaum Qurais yang mengira bahwa Shaibah adalah pelayan dari Muttalib Memanggilnya Abdul Muttalib Hamba dari Muttalib Ketika Al-Mutalib ingin mengembalikan kekayaan Yang diwariskan Hashim kepada keponakannya itu Pamannya naufal keberatan Dan menggunakan kekayaan tersebut Abdul Muttalib menunggu sampai ia dewasa Setelah kematian Al-Mutalib Dan kemudian meminta dukungan pamannya di Yashrib Untuk melawan pamannya di Mekah 80 pasukan berkuda dari Suguh Hasraj tiba dari Yashrib Siap memberikan bantuan militer Yang dibutuhkan oleh Abdul Muttalib Untuk merebut kembali haknya Naufal menolak untuk bertempur Dan mengembalikan kekayaan yang pernah ia pakai Abdul Muttalib kemudian menempati posisi yang pernah diduduki oleh Hassim Menikapi sumur zam-zam yang telah rusak Air harus diambil dari sejumlah sumur tambahan Yang terletak di pinggiran Mekah Dan di sumur kecil dekat Ka'bah Mungkin tugas tersebut akan terasa lebih mudah Jika punya banyak anak Namun Abdul Muttalib menghadapi tantangan yang cukup besar Untuk mengatasi hal ini Karena ia hanya memiliki satu orang anak Satu malam saat ia sedang tidur di sana Karena ia bermimpi ada suara yang menyeru Dia untuk menyuruhnya menggali At-tibah Abdul Muttalib tanya pada suara itu Apakah tibah itu? Tapi suara itu sudah menghilang Malam kedua mimpi kembali Datang lagi suara itu menyuruhnya menggali barrah Apa barrah itu? Tapi suara itu sudah hilang Abdul Muttalib sudah dapat merasakan Ada sesuatu yang penting Karena dia tidak pernah mengalami mimpi begitu sebelum ini Malam ketiga mimpi lagi Kata suara dalam mimpi itu Galilah Mad Munah Apa itu Mad Munah? Tanya Abdul Muttalib Tapi suara itu sudah hilang lagi Makin Abdul Muttalib merasa ada sesuatu yang besar Melalui mimpi tiga malam berturut-turut ini Malam keempat datang lagi suara itu Sambil berkata Galilah Zamzam Dimanakah Zamzam itu? Kali ini suara itu menjawab Dia tidak akan kering selama-lamanya Dan tidak akan berkurang Dia akan memberikan minum Kepada para jamaah haji tamu Allah Yang maha agung Dia diberi tanda-tanda yang akan mengarahkannya ke tempat air Zamzam Dan esoknya Investigasi Abdul Muttalib Membawa dia menuju tempat antara Bukit Sofa dan Marwah Bersama anaknya Ia mulai menggali Pada masing-masing bukit Terdapat berhala yang sering diberi secaji Atau pengorbanan oleh para penyembahnya Menggali di tempat berhala membuat kaum Quraish berang Mereka meminta agar Abdul Muttalib menghentikannya Karena menganggap apa yang dilakukannya merupakan tindakan Yang melanggar kesucian Abdul Muttalib menolak Kaum Quraish mengancam Namun ancaman itu tidak diherokannya Dia berargumen Bahwa ia mengikuti petunjuk Yang ia dapatkan dalam mimpinya Dan meminta anaknya untuk melindunginya Situasi semakin memanas Keributan mulai terjadi Namun Menyadari situasi yang semakin genting Dan fakta bahwa mimpi seorang pemimpin bagi mereka cukup berpengaruh Kaum Quraish mulai mundur Dan mengejinkan Abdul Muttalib Melanjutkan galianya Beberapa sumber mencatat bahwa Abdul Muttalib menggali selama tiga hari Sebelum akhirnya Mendapati bongkahan batu besar Yang menghalangi sumur tersebut Disamping batu tersebut Dia menemukan dua patung rusak emas Dan beberapa pedang dan berisai Menyadari bahwa barang-barang tersebut Adalah merupakan peninggalan suku Jurhum Dia memuji Allah Dan menangis Disinilah sumur Ismail Kaum Quraish berlari mendatanginya Dan meminta kepadanya Untuk membagi sumur tersebut Mereka berargumen Bahwa mereka juga adalah keturunan Ismail Dia menolak Dan mengusulkan Untuk membawa masalah ini Pada seorang pemutus Pada masa pra-Islam Tukang ramal sangat dihormati Dan saat terjadi suatu perselisihan Kebiasaan masyarakat Arab waktu itu adalah Membawa masalah tersebut Kepada tukang ramal Hal inilah yang dilakukan oleh Abdul Muttalib dan Quraish Mereka memilih tukang ramal Dari Bani Sa'ad Huda Haim Di dataran tinggi Syria Dalam perjalanan ke sana Mereka kehabisan air Sampai akhirnya meninggal Kemudian air ditemukan Di bawah tunggangan Abdul Muttalib Mereka menganggap bahwa hal ini Sebagai pertanda Akhirnya mereka memutuskan Memberikan hak atas zam-zam Pada Abdul Muttalib Dan kembali ke Mekah Abdul Muttalib pernah bersumpah Bahwa ia akan mengorbankan Salah satu dari putranya Jika ia dikaruniai Sepuluh orang anak Harapannya terkabul Dan ia memanggil Anak-anaknya Untuk memenuhi sumpahnya Disepakati bahwa Nama masing-masing anak Akan ditulis Di anak panah Untuk diundi Lalu Diserahkan kepada patung Hubal Setelah anak-anak panah itu Dikocok Maka keluarlah nama Abdullah Kemudian Abdul Muttalib Menuntun Abdullah Sambil membawa parang Berjalan menuju Kaabah Untuk menyebelih anaknya itu Namun Orang-orang Quraish Mencegahnya Terutama paman-pamannya Dari pihak ibu Dari Bani Maksum Dan saudaranya Abu Talib Abdul Muttalib Kebingungan dan berkata Kalau begitu Apa yang harus Kulakukan Sehubungan dengan Nazarku ini Mereka mengusulkan Untuk menemui Seorang dukun Maka dia pun menemui Dukun perempuan itu Sesampai di tempat dukun itu Dia diperintahkan Untuk mengundi Abdullah Dengan 10 ekor unta Jika yang keluar Nama Abdullah Maka dia harus Menabah lagi Dengan 10 ekor unta Hingga Tuhan Ridho Jika yang keluar Adalah nama unta Maka unta-unta itulah Yang disebeli Kemudian Dia keluar Dari tempat dukun Perempuan itu Dan mengundi Antara nama Abdullah Dan 10 ekor unta Ternyata Yang keluar Adalah nama Abdullah Maka dia menambah lagi Dengan 10 unta Setiap kali Diadakan undian berikutnya Maka yang keluar Adalah nama Abdullah Hingga jumlahnya Mencapai 100 ekor unta Baru yang keluar Adalah nama unta Daging-daging unta Daging-daging unta tersebut Dibiarkan begitu saja Tidak boleh dijama oleh Manusia maupun binatang Tepusan pembunuhan Memang berlaku Di kalangan Qures Dan bangsa Arab Adalah 10 ekor unta Namun setelah kejadian ini Jumlahnya berubah Menjadi 100 ekor unta Yang juga diakui Islam Beberapa waktu kemudian Abdul Muttalib memilih Aminah putri dari Wahab Sebagai istri bagi anaknya Abdullah Dilihat dari garis keturunannya Ia berasal dari keluarga bangsawan Ayahnya adalah pemimpin Bani Zahro Yang cukup dihormati Mereka menikah di Mekah Dan beberapa saat setelah itu Abdullah Melakukan perjalanan dagang Dan meninggal Dalam perjalanan pulangnya Abdullah meninggalkan kekayaan Yang sangat sedikit Lima ekor unta Sedikit kambing Seorang pelayan bernama Barokah Yang lebih dikenal Dengan nama Umu Aiman Yang kemudian Menjadi pengasuh Rasulullah S.A.W. S.A.W. S.K.P. Dari Dari -Dari Bye